Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sukses dan bahagia buat anda semuanya Ya kali ini Samsung UA32F 4000 Dengan gejala tak ada gambar Kita coba on kan apakah backlight atau panel yang bermasalah Oke indikator sudah bernyala dan kita lihat Oke fix ini permasalahan pada panel Ya langsung saja saya coba buka Semoga masih dapat diperbaiki Tetap di channel saya Cover belakang sudah terbuka dan posisi TV ini Ya masih sepertinya masih perawan ya Oke langsung saja saya coba melakukan pemeriksaan pada area tikon Ya setelah melakukan pemeriksaan melalui pandangan Ya hal yang saya dapatkannya bahwa C55 Ya sepertinya mengalami short para Oke dan dipin tersebut mungkin salah satu dari DC-DC converter untuk panel ya Mungkin VGL, VGH atau lain sebagainya Oke saya akan melakukan pemeriksaan pada kapasitor C55 Jika mengalami short ya saya akan langsung menggantinya Ya setelah melakukan pergantian kapasitor Senilai 1 mikro ya atau 2,2 mikro boleh untuk filter dan filter untuk VAA ya Berarti tegangan 15 hingga 17 volt ya Oke saya coba lakukan pengukuran pada tegangan tersebut pada pin tersebut ya VAA Ya disitu sudah terlihat ya 0,4 ya menandakan posisi dioda Dan saatnya saya coba uji semoga berhasil Kita lanjut uji coba semoga berhasil ya Bismillahirrahmanirrahim Kita tunggu BL bernyala Oke bernyala dan apakah berhasil Iya dan sayang banget ya belum terjadi Iya oke belum ada Saya coba lakukan pengukurannya Apakah sudah tidak keluar tegangan DC-DC converternya Ayo kita coba pasang Ya disini ada terannya VGL 6,2 hadir Ya kemudian VGH Apakah VGH hadir Wah VGH yang tidak hadir ya Oke VGH tidak hadir VGL hadir Ya kemudian yang short tadi Untuk VAA nya Hadir ya 12 ternyata Ya kemudian VAA 5,6 atau 6 Ya untuk VGH Ternyata VGH yang belum hadir Oke saya coba lakukan pemeriksaan pada poin VGH Oh disini ada VGAF Kita coba ukur Hanya 10 ya Oke saya coba lakukan Pengukuran pada poin VGH Oke setelah melakukan pemeriksaan PIN VGA Ya dikontrol oleh saklar Dari key 1 ya Disini key 1 1330 Ya adalah VAT Kanal P ya Karena disini plus Disini plus Ya Dan ini setelah saya melakukan pengukuran Ya ternyata short ya Dan untuk itu saya coba menggantinya Dengan marking kode A79T ya A79T adalah VAT Kanal P Oke saya coba Ukur dulu Untuk Membuktikannya bahwa VAT nya mengalami short Ya sehingga VGH tidak keluar Namun untuk yang lainnya Keluar ya Sementara pemeriksaan sebelumnya Adalah AVDD ya Itu dia Mengalami short Oke Ya mengalami short Saya akan menggantinya Dengan A79T Ya saya sudah Mengganti key 1 Dengan A79T ya Ini adalah VAT Kanal P ya VAT SMD Dan saya coba Lakukan pengukuran Apakah sudah normal Oke Sudah tidak terjadi shortnya Sudah tidak terjadi short Dan saatnya Saya coba melakukan pengukuran Tegangan Ya terkhusus pada VGH Ya kita Posisikan saklar Di DC Ya dan Saya coba Melakukan Pengukuran Tegangan Oke kita coba Colokkan Bismillahirrahmanirrahim Semoga Semoga Tegangan Sudah hadir Kita coba Ukur disini Pada outputnya Ada 15 nya Sudah ada 15 Maka VGH Kemungkinan Sudah bisa naik Ya Alhamdulillah 31V Oke Dan saatnya Saya coba Melihat ya Gambarnya Oke Kita turunkan dulu Semuanya Barang-barang di atas Oke Kita colok ulang Bismillahirrahmanirrahim Semoga berhasil Memunculkan gambarnya Ya dan Alhamdulillah Sukses ya Ya kerusakan VGH Diakibatkan Shortnya ya Shortnya VDD ya Shortnya tegangan 15V 12V tadi ya Mungkin sekarang Sudah 15 ya Karena Sudah tidak short Untuk K1 Ya demikiannya Perbaikan Untuk Samsung Dengan gejala Layar blank ya Diakibatkan Short kapasitor Untuk VDD Ya kemudian VAA ya Bukan VDD Tapi VAA Ya kemudian Setelah Normal VAA nya Ya ternyata VGH juga Sudah mengalami Hilang Tegangan Ya dikarenakan Saklar dari K1 K1 ya Yang berfungsi sebagai saklar Short ya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh